Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua, kelas 1 SD Ayo kita belajar tentang membiasakan hidup sehat Apa saja sih membiasakan hidup sehat itu? Anak-anakku, selama manusia itu hidup, pasti tubuh kita melakukan aktivitas Maka dari itu tubuh perlu dirawat Jadi harus rutin dirawat Supaya apa? Terhindar dari segala penyakit Nah dengan demikian tubuh kita akan selalu sehat Atau akan terjaga kesehatannya Langkah-langkahnya bagaimana sih? Untuk membiasakan hidup sehat Oke, yang pertama saya bacakan dulu ya Rutin melakukan olahraga Mandi secara teratur Mencuci rambut atau keramas Kemudian jangan lupa menggosok gigi Sebelum tidur Ya, atau akan beranjak tidur Dan bangun pagi Menggunting kuku Kemudian membersihkan tangan sebelum makan Mengkonsumsi makanan sehat Mencuci kaki setelah bermain Mabar, mabar, main bareng Begitu ya Jadi setelah mabar Jangan lupa cuci-cuci bagian tangan Bagian kaki Misalkan kalau Tidak beralas kaki Segeralah setelah mabar Atau main bareng Kaki harus segera dicuci Lebih-lebih menjelang tidur Yang berikutnya Menggunakan masker Bila berada di luar ruangan Kalau dalam keadaan tidak Apa, aktivitas berat ya Misalnya lari-lari Apa Main bareng yang sifatnya Lebih aktivitas Itu usahakan menggunakan masker Lebih-lebih sedang Berbicara dengan orang Ya Di berjarak sekitar 1 meter Anak-anak Jadi usahakan pakai masker Yang berikutnya Mencukupi kebutuhan cairan Jadi minum Usahakan Ini pernah saya Dengar Pernah saya dari dokter Bahwa Paling tidak Satu hari itu 8 liter Masuk ke dalam tubuh kita Tidur yang cukup Dan Pasti harus Menjaga kebersihan rumah Hindari kebiasaan Oke kita bahas satu persatu Ya sayang ya Yang pertama adalah Berolahraga Mengapa kita perlu Berolahraga Dengan berolahraga Secara rutin Ini dapat Meningkatkan Daya tahan tubuh Sehingga tubuh Tidak mudah Terserang Penyakit Kenapa Saat berolahraga Itu Tubuh itu Akan lebih Bebas bergerak Hal ini Akan memicu Merangsang Terjadinya Proses Metabolisme Tubuh Proses Metabolisme Di dalam Darah Sehingga darah Akan beredar Dengan lancar Kalau dengan lancar Maka Sari-sari Asupan Yang dikonsumsi Akan mudah Terserap Kemudian Akan mudah Cepat Mengangkut Sisa-sisa Metabolisme Yang Meracuni tubuh Nah dengan demikian Hasil tubuh Kita menjadi Lebih sehat Dan Kuat Kalau Sudah sehat Dan kuat Insya Allah Tidak Mudah Terserang Penyakit Yang berikutnya Mandi Secara Teratur Ingat ya Bangun Pagi Nah Kemudian Sorenya Setelah Beraktifitas Mandi Rutin Dua kali Sehari Pagi Dan Sore Kenapa Kalian Bisa Perhatikan Di gambar Di kulit Kita Kalau kita Lihat Dengan Melalui Apa Nama itu Loop Kaca Pembesar Maka Ada yang Namanya Lubang-lubang Kecil Yang kita Sebut Pori-pori Kulit Nah Ini fungsinya Anak-anak Untuk Mengeluarkan Keringat Dari sisa Metabolisme Tadi Yang Saya Jelaskan Berupa Keringat Nah Keringat Ini Kalau Menempel Di permukaan Kulit Tupu Kena suhu Dingin Maka Akan Menjadi Yang namanya Daki Nah Daki Ini Bercampur Dengan Debu Dari Luar Itulah Yang Kita Sebut Daki Kotoran Kulit-kulit Tupu Nah Maka Dari Itu Mandi Ya Mandi Setelah Beraktifitas Pagi Dan Suri Kalau Terlalu Berat Ya Misalnya Kelihatan Kotor Ya Mandi Begitu Ya Jadi Selain Menghilangkan Kotoran Juga Menghilangkan Bau Yang Tidak Sedap Itu Ya Mengapa Kita Harus Mandi Karena Itu Tadi Pori-pori Mengeluarkan Keringat Keringat Air Keringat Bercampur Dengan Kotoran Dari Luar Menyebabkan Kotoran Di Dalam Kulit Ini Kalau Dibiarkan Anak-anak Keringat Itu Kan Lembab Akan Tumbuh Jamur Jamur Kulit Atau Yang Kita Sebut Panu Nah Tentu Kalian Tidak Ingin Muncul Seperti Itu Jamur Kulit Maka Dari Itu Mandilah Secara Teratur Mandi Jangan Lupa Diawali Dengan Gosok Kiki Ya Mandinya Teratur Pagi Dan Suri Menggunakan Sabun Mandi Yang Khusus Untuk Tubuh Kemudian Untuk Rambut Menggunakan Khusus Untuk Rambut Atau Yang Kita Sebut Sampo Yang Berikutnya Sayang Memotong Kuku Perhatikan Pernahkah Kalian Mengalami Kuku Kalau Sudah Panjang Nah Tampak Ada Hitam Hitam Itu Kuku Yang Hitam Itu Berarti Ada Kotoran Di Situ Segera Dipotong Kukunya Yang Panjang Itu Pastikan Kotoran Kotoran Sudah Sudah Bersih Kalau Sudah Bersih Dari Kotoran Lebih Maksimal Lagi Dicuci Dengan Air Dan Pencuci Kulit Kita Misalnya Dengan Sabun Mandi Nah Khususnya Ini Kalau Menjelang Makan Ini Wajib Tangan Kalian Walaupun Itu Tidak Berkuku Panjang Tetap Harus Dibersihkan Pakai Sendok Tetap Dibersihkan Yang Yang Berikutnya Mengkonsumsi Makanan Yang Sehat Makanan Sehat Itu Bagaimana Mengandung Ada Makanan Pokoknya Apa Itu Makanan Pokok Bisa Nasi Bisa Roti Yang Berkarbohidrat Untuk Apa Ini Adalah Makanan Yang Banyak Mengandung Energi Kaya Tenaga Yang Berikutnya Lauk Pauk Bisa Daging Telur Ikan Laut Ikan Air Tawar Ini Kenapa Banyak Mengandung Protein Protein Itu Bisa Digunakan Untuk Mengganti Sel Sel Yang Rusak Misalkan Kalau Sakit Dengan Mudah Akan Seperti Sembuh Karena Kandungan Protein Kita Banyak Dari Mana Lauk Pauk Itu Tadi Jadi Protein Yang Dari Lauk Pauk Selain Untuk Mengganti Sel-sel Yang Rusak Juga Untuk Pertumbuhan Anak-anak Yang Berikutnya Sayuran Sayuran Itu Banyak Mengandung Protein Mineral Dan Vitamin Mineral Vitamin Mineral Misalnya Kalsium Pospor Magnesium Zat Besi Vitamin A Vitamin B C Dan Sebagainya Untuk Apa Sama Seperti Protein Untuk Mengganti Sel-sel Yang Rusak Jadi Misalkan Sakit Mata Sakit Itu Biasanya Vitamin Misalkan Vitamin A Itu Insya Allah Akan Segera Cepat Sembuh Karena Sel Yang Rosak Tadi Dibantu Mineral Vitamin Dari Sayuran Dari Buah Yang Bisa Membantu Mengganti Sel-sel Yang Rosak Tadi Sehingga Bagian Tubuh Kita Yang Sakit Akan Segera Terobati Yang Berikutnya Buah Buah Sama Hampir Sama Dengan Sayuran Cuma Disini Lebih Banyak Mineral Dan Vitamin Ayo Anak Yang Malah Suka Makan Sayuran Harus Wajib Sayuran Harus Dimakan Saat Kita Makan Siang Pagi Maupun Suri Nah Sebagai Pelengkapnya Adalah Susu Kenapa Susu Ini Mengandung Yang Ada Di Makanan Boko Yang Ada Di Lauk Bauk Yang Ada Di Sayuran Dan Yang Ada Di Buah Yaitu Apa Saja Susu Itu Ada Karbohidrat Ada Protein Ada Lemak Vitamin Dan Mineral Nah Sekarang Adalah Menghindari Kebiasaan Buruk Apa Itu Kurang Tidur Misalnya Main HP Sambil Arut Malam Itu Tidak Boleh Jadi Kalau Kurang Tidur Dalam Jangka Panjang Kurang Tidur Ini Bisa Memicu Penyakit Kronis Seperti Diabet Diabet Itu Gula Darah Berlebihan Gangguan Jantung Tekanan Darah Tinggi Dan Obesitas Bahkan Kurang tidur Ini Bisa Memicu Yang Namanya Depresi Anak-anak Dan Kekebalan Tubuh Kalian Menjadi Berkurang Maka Jaga Tidur Yang Cukup Yang Berikutnya Mager Bahasanya Sekarang Mager Itu Apa Malus Bergerak Malus Bergerak Atau Bisa Kenal Dengan Yaitu Tadi Mager Ini Memiliki Sejumlah Efek Buruk Anak-anak Di Antaranya Mudah Terserang Stroke Dan Penyakit Jantung Tentunya Tidak Ingin Kalian Besok Kalau Sudah Usia Di atas 20 Atau Di atas 30 Tidak Ingin Yang Namanya Kena Stroke Penyakit Jantung Makanya Dari Sekarang Biasakan Untuk Tidak Mager Atau Malas Bergerak Kemudian Yang Berikutnya Ini Ini Penting Anak-anak Ini Sering Biasanya Kalau Lagi Main Lupa Makan Tidak Boleh Tidak Boleh Menunda Makan Kalau Waktunya Makan Siang Makan Siang Pagi Makan Pagi Makan 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 Ini Kenapa Bisa Menyebabkan Penyakit Lambung Atau Yang Kita Sebut Emah Nah Emah Ini Bisa Berujung Kalian Nanti Depresi Stres Dan Berikutnya Adalah Tolong Hindari Merokok Ini Tidak Boleh Efek Dari Merokok Ini Adalah Bisa Merusak Organ Paru Paru Kita Kalian Tentunya Tahu Paru Paru Itu Adalah Alat Yang Paling Pentik Untuk Pertukaran Tubuh Menghirup Oksigen Dan Mengeluarkan CO2 Anak-anak Asap Rokok Asap Rokok Ini Berbahaya Kalau Terhirup Dan Masuk Kedalam Paru Paru Ini Menyebabkan Paru Paru Mengalami Radan Prunfitis Atau Pneumonia Misalkan Kalian Tidak Merokok Betul Tidak Merokok Tapi Kalau Misalkan Ada Lingkungan Kalian Merokok Hindari Anak-anak Gunakanlah Masker Lalu Kalau Misalkan Ada Tetangga Kalian Pas Kalian Duduk Duduk Atau Dimana Tempat Berada Ada Tidak Jauh Dari Jarak Kalian Ada Perokok Langsung Masker Dipakai Itu Anak-anak Tentang Membiasakan Hidup Yang Sehat Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh